Ketua San tahu bahwa keempat orang itu dikirim oleh Zhuang Bufan. Maksudnya jelas, dia harus segera menyelesaikan Aldrin Yee dan tidak boleh menunda lagi. Tanpa ragu, dia menatap Gustaf dari kejauhan dan berkata, Anak muda, kau ingin menyerah sendiri? Atau harus aku yang mengambil kepalamu? Nada ancamannya sangat nyata. Tidak seorang pun di pavilion harta karun yang bisa menyelamatkan Aldrin Yee. Bahkan Saint-Sixi satu-satunya sekutu yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tetap tidak bisa diandalkan dalam keadaan seperti ini. Tetua San telah melihat kekuatan pemuda itu sebelumnya dan menilai bahwa Aldrin Yee mungkin belum mencapai alam perjalanan ilahi. Kemampuan Aldrin Yee melawan Xu Fenghua berengkali hanya berkat penggunaan teknik rahasia. Yang mungkin sudah hampir habis efeknya. Bagi tetuasan, mengalahkan Aldrin Yee sekarang tampak semudah membunuh seekor ayam. Gustaf merespons dengan menyalakan cahaya putih pedangnya. Dia menggelengkan kepala dengan kecewa dan berkata, Sepertinya, pavilion harta karun benar-benar bersih keras melindungi Xu Fenghua. Kalau begitu, mulai hari ini pavilion harta karun akan menjadi batu pijakanku. Saat itu, pedang pemecah jiwa berkilau dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Melihat tekat Gustaf dan auranya yang mengancam, tetuasan menanggapinya dengan tatapan serius. Anak kurang ajar yang sombong. Kemudian, tetuasan mengeluarkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Mengisi pedangnya dengan energi sejati yang kuat. Hingga cahaya putih menyebar memenuhi udara dan menutupi pandangan seakan mengubah seluruh tempat menjadi dunia bersalju. Melihat kekuatan pedang tetuasan, ekspresi para penonton berubah drastis. Beberapa pengamat berkata dengan cemas, Astaga, tetuasan telah melampaui lapisan ketiga dari ranah Transcendent. Tidak, ini mungkin sudah mencapai tahap tengah ranah Transcendent. Dan, tapi kita tidak bisa memastikan. Apa? Inikah pavilion harta karun yang sebenarnya? Tidak ada harapan bagi Aldrin Yee untuk bertahan. Di tengah kerumunan, Nona keluarga Ji, yang memegang busur dan anak panahnya ingin membantu Gustaf. Namun ditahan oleh kakek Yun yang ada di sisinya. Raut wajahnya berubah menjadi serius ketika menyadari situasinya. Merasa kekuatan tetuasan yang luar biasa. Bahkan Gustaf pun menunjukkan ekspresi serius. Pertarungannya melawan Xiu Feng Hua tadi menguras banyak energi sejatinya. Dan bahkan menyebabkan cedera. Menghadapi tetuasan ini, dia menyadari betapa sulitnya situasi ini. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di dalam dirinya. Pada saat itu, suara dari makam reinkarnasi bergema di telinganya. Itu adalah suara gurunya Duan Leiren. Muridku, aku akan memberikan kekuatan tambahan untukmu. Ini bisa memberimu beberapa menit. Di sini, ada orang-orang yang bisa mengancammu. Tugasmu hanya menghabisi orang tua ini. Sisanya, biar ku urus. Mendengar kata-kata gurunya, Gustaf tersentak, Guru, bukankah kau mengatakan tidak bisa mengendalikan tubuhku? Duan Leiren tertawa. Dulu memang begitu. Tapi sekarang aku punya pil Taiko Susi, yang kau bawa untukku. Dengan sebagian besar pil yang aku serap, aku bisa memberimu sedikit bantuan kali ini. Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi. Orang tua ini memang kuat. Tapi dengan kekuatanku, serta pelajaran yang kau dapat sebelumnya. Itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Dengan jaminan gurunya, mata Gustaf menjadi berkilauan. Dia menyeringai sinis dan menatap tetuasan dengan penuh rasa percaya diri. Kalau pavilion harta karun adalah langit di dunia Gunung Kunlun, maka hari ini dia, Aldrin Yeh, akan menembus langit itu. Gustaf berkata sambil tersenyum dingin, Pedangmu memang bagus, tapi sayang, kekuatannya masih lemah, belum mencapai jalan pedang sejati. Dengan bimbingan dari ahli tertinggi pedang, bagi Gustaf, teknik tetuasan yang megah itu tidak lebih dari sampah. Dia berkata, Aku akan menghancurkan dunia salju dan esmu. Mendadak Gustaf mengeluarkan suara panjang. Tubuhnya bergerak bagai bayangan. Teknik pedang sepuluh ribu, pedang api langit. Diiringi ledakan kilat yang mengamuk, Gustaf seperti dewa petir. Kekuatan naga darah dan simbol spiritualnya terungkap sepenuhnya saat dia bergerak maju. Gustaf menemukan celah dalam pertahanan tetuasan. Seperti yang dikatakannya, pedang itu memang kuat, namun tidak memiliki esensi sejati dari seni pedang. Dengan seluruh energi sejati yang tersalur pada pedang pemecah jiwa, Gustaf menembakkan pedangnya tepat ke titik lemah tetuasan. Cahaya pedang yang penuh api menyapu langit dan mengusir hawa dingin. Seketika ledakan keras bergema saat pedang Gustaf menghantam pedang tetuasan, menggetarkan tanah dan melontarkan gelombang energi yang kuat, para penonton menyaksikan dengan kagum. Betapa kuatnya aura pedang itu. Itu bukan sembarangan aura pedang. Aldrin Yee telah memahami jalannya sendiri. Di kerumunan, nona keluarga Ji melihat pemandangan itu dan dengan penuh semangat berkata kepada kakek Yun di sampingnya. Kakek Yun, lihat! Aldrin Yee bahkan memahami jalan pedangnya sendiri. Apakah orang berbakat seperti dia tidak layak diperjuangkan oleh keluarga Ji? Saat itu, di tengah keterkejutan orang banyak, terdengar suara benturan yang tajam. Mata tetuasan menunjukkan ketidakpercayaan saat tubuhnya terlempar mundur. Darah mengalir dari mulutnya dan wajahnya pucat. Hanya dengan satu serangan dan meskipun tetuasan yang pertama kali menyerang, dia dikalahkan sepenuhnya oleh Aldrin Yee. Gustav tidak hanya mematahkan serangan pedang tetuasan, tetapi langsung menuju titik lemahnya. Kalau saja tetuasan tidak bereaksi cepat, kemungkinan besar dengan satu serangan ini dia akan tewas. Yang mengejutkan adalah kekuatan Gustav tiba-tiba mencapai tingkat transenden. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang belum mencapai tingkat alam perjalanan ilahi meledakkan kekuatan pada tingkat transenden. Kejutan yang Gustav berikan kepada tetuasan sungguh tak terbayangkan. Tatapan tetuasan bergetar. Dengan satu serangan yang berhasil dan melihat tetuasan terpental ke belakang, Gustav tidak memperhatikan keterkejutan orang-orang atau keterkejutan tetuasan sendiri. Bibirnya hanya menyeringai dingin. Heh, kau tidak berdaya. Teknik pedang dari pendekar pedang 10.000 ditambah kekuatan naga darah dan jimat spiritual masih berani meremehkan dirinya benar-benar menggali kuburan sendiri. Namun, perbedaan tingkat di antara mereka masih terlalu besar. Kalau tidak, di bawah jurus pedang 10.000 tetuasan seharusnya sudah mati. Gustav berteriak keras. Apakah kau masih berani menghalangi? Kakinya melangkah cepat. Dengan menggunakan teknik keputusan tubuh ilusi Changlong, Gustav bergerak seperti angin topan yang melangkah maju. Satu pedang membelah langit. Dengan seruan panjang, pedang pemecah jiwa kembali menyerang. Aura pedang yang mengerikan menyebar. Kekuatan pedang yang kuat memenuhi udara. Suara sobekan berat terdengar seolah-olah ruang ini benar-benar terkoyak. Di jalur pedang, tanah retak, dan furniture hancur. Semuanya terlihat jelas dengan mata telanjang. Dengan dukungan kekuatan pedang yang kuat, teknik pedang yang digunakan Gustav sekarang menjadi sangat dominan. Di kejauhan, ekspresi Suang Bufan menjadi sangat marah. Kurang ajar. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Dia sama sekali tidak menyangka kekuatan anak ini bisa bertambah begitu cepat dan mengerikan. Bahkan dengan teknik rahasia, ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Bagaimana tubuh anak ini bisa menahan semuanya? Siapa sebenarnya Aldrin Yee ini? Saat ini, Gustav kembali menyerang dengan kekuatan seperti petir ke arah tetuasan. Dia tidak memberi tetuasan kesempatan untuk bernapas. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari pavilion harta karun menjadi cemas. Suara teriakan terdengar lirih, silih berganti. Namun sayang, air jauh tak bisa memadamkan api yang dekat. Dalam bentrokan sebelumnya, dengan jimat spiritual utama, Gustav menemukan celah lawannya. Tidak hanya mematahkan pedang tetuasan, tetapi juga mengguncang organ dalamnya dan mengacaukan aliran darahnya. Sekarang, dengan tubuh yang tidak stabil dan darah yang bergolak, bagaimana mungkin tetuasan bisa melawan Gustav? Di kejauhan, para tetua pavilion harta karun tidak pernah menyangka Gustav bisa sekuat ini. Bagaimana mereka bisa membantu? Suara ledakan menggema, gelombang energi bergulung, dan aura pedang memenuhi udara. Terlihat, dalam suara kesedihan, kipas yang dipegang tetuasan yang tadi berubah menjadi senjata, sekarang sudah terlempar. Raut wajah tetuasan berubah menjadi pucat, dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh ke dinding pavilion harta karun. Serangan ini, Gustav seperti membawa kekuatan bintang yang menghancurkan segalanya. Saat ini Gustav seperti dewa iblis yang turun. Tetuasan benar-benar ditaklukkan, hingga suara berat terdengar, debu beterbangan, dan seluruh pavilion harta karun jatuh dalam keheningan. Saat orang-orang pavilion harta karun tiba, suara cemas terdengar. Tetuasan, bagaimana kondisimu? Anak kurang ajar itu, begitu berani. Melihat sudut bibir tetuasan berlumuran darah. Orang-orang yang bersiap membantu tetuasan baru tersadar. Semua orang menjadi riuh. Tidak ada yang menyangka kalau Aldrin Yee bisa sekuat ini. Seseorang tidak bisa menahan diri, menggosok matanya dan berseru. Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Apa yang mereka lihat di depan mata benar-benar sulit untuk dipercaya. Semua orang saling memandang dan berseru terkejut. Bukan mimpi. Ini, tetuasan dari tingkat transcendent saja tidak bisa melawan Aldrin Yee. Kalah telak. Di pertarungan ini, Aldrin Yee benar-benar mendominasi dengan luar biasa. Dua serangan. Hanya dua serangan. Yang pertama, mematahkan teknik pedang tetuasan. Yang kedua, langsung menghancurkan. Dalam pertarungan ini, Aldrin Yee dengan kekuatan yang luar biasa, menaklukkan tetuasan dari pavilion harta karun. Bagaimana bisa? Tetuasan adalah seorang ahli di tahap pertengahan atau akhir transcendent. Bahkan, dari segi kekuatan, banyak orang di tempat ini yang tidak bisa menandinginya. Bisa dikatakan dia adalah tokoh penting di cabang pavilion harta karun di Tiongkok. Sedangkan Aldrin Yee ini, dalam tiga hari saja, dia entah bagaimana mencapai tingkat yang tidak diketahui. Bagaimana dia bisa mendominasi seperti ini? Pertarungan ini terjadi terlalu cepat, dan berakhir terlalu cepat. Membuat mereka tidak sempat bereaksi. Ini membuat hati mereka tidak bisa tenang. Seluruh pavilion harta karun benar-benar terguncang. Saint-Sixie yang sedang bertarung dengan empat ahli lainnya juga menatap tajam. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar meremehkan Gustav. Murid pendekar pedang 10 ribu, memang jenius yang luar biasa. Dan sekarang, dia harus segera melepaskan diri dari empat ahli transcendent ini. Berbeda dengan keterkejutan orang-orang setelah melihat hasil ini, nona dari keluarga Ji justru sangat gembira. Hatinya yang cemas tiba-tiba merasa lega. Wajahnya tidak bisa menahan senyum bahagia. Dan dia berkata, Kakek Yun, apakah sekarang kau masih ragu? Aldrin Ye bahkan mampu mengalahkan tetuasan. Padahal dia baru berumur 20 tahun. Hari ini, kalau keluarga Ji tidak berusaha merekrut Aldrin Ye, ketika dia benar-benar berkembang, keluarga Ji pun akan sulit untuk mendekatinya. Orang tua di sampingnya yang awalnya serius, kini berubah menjadi terkejut. Dia menatap Gustav seolah ingin melihat Gustav sampai ke dalam. Sudut bibir orang tua itu sedikit berkedut. Kapan anak ini menjadi sekuat ini? Peningkatan yang seperti ini benar-benar mengerikan. Yang lebih mengejutkan, teknik pedangnya juga belum pernah terlihat sebelumnya. Orang seperti ini, pasti orang dengan keberuntungan besar atau didukung oleh kekuatan besar di belakangnya. Orang ini bermarga Ye. Apakah mungkin dia dari keluarga Ye di Gunung Kunlun? Melihat orang-orang dari pavilion harta karun hendak membawa tetuasan yang terluka parah, Gustav melangkah maju, matanya yang dingin, menatap mereka, dan dia berkata, Apakah aku mengizinkan kalian membawanya? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari pavilion harta karun itu langsung tidak berani bergerak. Bagaimanapun, serangan Gustav sebelumnya terlalu memenakutkan. Wajah mereka penuh dengan ekspresi sulit. Mereka bahkan merasa terhina sebagai orang dari pavilion harta karun. Meskipun hanya cabang, kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti ini? Dia ancam di depan pintu mereka sendiri. Kurang ajar. Masalahnya, tetuasan sudah terluka parah. Dendam anak ini seharusnya sudah selesai. Tapi anak ini tetap tidak ingin membiarkannya pergi. Pedang penghancur jiwa di tangan Gustav berputar, menunjuk langsung pada tetuasan dan dia berkata dengan dingin, Aku sudah bilang, Siapapun yang berani menghalangiku membawa pergi Shufeng Hua, pasti akan mati. Kata-kata itu sudah diucapkan, dan tetuasan berani menghalangi, maka dia pantas mati. Saat ini Gustav seperti seorang hakim. Kekejaman menyelimuti, naga darah berkumpul. Seolah-olah naga darah mengalir dari tubuh Gustav dan melilit di sekelilingnya. Gustav sangat menyadari kalau sebelumnya tidak ada bantuan dari Duan Leiren, apa yang akan terjadi? Yang mati adalah dirinya. Siapa yang akan mengasihani dirinya? Jadi, tentu saja tetuasan harus mati. Orang-orang hanya bisa melihat ke arah Zhuang Bufan yang berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mata Zhuang Bufan berkilat dengan kemarahan. Energi sejatinya bergolak. Dia melompat turun sambil berteriak. Berani sekali orang yang bernama Aldrin Yee ini. Tidak hanya berani membuat kekacauan di pavilion harta karun. Kau bahkan tidak mau melepaskan orang-orang kami. Apa kau tahu bagaimana menulis kata mati? Terima kasih telah menonton!